Intro Pemirsa, selamat bertemu kembali dengan saya, Peter Gonta, di program Impact. Dan pada hari ini, sesudah penutupan bulan September 2004, di mana kita juga melihat atau mengingat adanya kejadian tanggal 1 Oktober tahun 1965. Sebuah peristiwa yang terakhir. Pemirsa, pada hari ini kita akan bertemu dengan seseorang yang banyak mengetahui mengenai kejadian tanggal 30 September ataupun tanggal 1 Oktober 1965. Seorang yang mungkin hanya berpendidikan sekolah rakyat, atau sekarang dinamakan sekolah dasar, namun di dalam karirnya, di kepolisian sempat mencapai pangkat yang cukup tinggi periwira menengah seorang letnan kolonel yang sekarang disebut sebagai Ajun Komisaris Besar Polisi, Bapak Sukitman. Pak Kitman, selamat bertemu. Selamat bertemu, Pak Abdit. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Saya pernah mendengar, membaca mengenai seorang Sukitman, seorang yang banyak pengalamannya, banyak mengenal orang, namun seperti dikatakan, berpendidikan hanya sekolah dasar, tapi akhirnya menjadi seperti yang saya katakan tadi, letnan kolonel atau Ajun Komisaris Besar Polisi. seorang yang banyak mengetahui mengenai peristiwa tahun 1965, September 30 Oktober, tanggal 1. saya ingin mengetahui sedikit banyak latar belakang siapa Pak Kitman. Pak Kitman itu lahir di mana? Lahir di Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Pendidikan? Pendidikan hanya sampai sekolah dasar, SR waktu itu. Namun, pada akhirnya sesudah saya membaca buku dari Pak Kitman, Pak Kitman sempat menjadi letnan kolonel perwira menengah. Bagaimana seorang yang sekolah dasar, hanya pendidikan sekolah rakyat, bisa menjadi seorang letnan kolonel, bisa diceritakan. Baik, terima kasih. Saya ini memang dari daerah, dari Pelabuhan Ratu, dengan mengenyam hanya seorang sekolah pendidikan SR. Tetapi niat saya untuk mengabdikan diri kepada negara dan bangsa, khususnya di Polisi Negara, yang di mana di situ ada satu kebaikan untuk masyarakat, khususnya berbakti kepada masyarakat, yaitu sebagai pelayan, pengayung, pelindung, dan pengaman masyarakat. Tersentuh hati saya, sehingga saya mengikuti pendidikan sekolah agen polisi di Karamat Jati. Pada saat saya melaksanakan tugas selesai SNGIM, tahun 1962 ditempatkan di Seksi 8 di Kebayoran. Tapi pertama, sebelum Pak Hitman menuju ke penempatan, seorang anak dari Pelabuhan Ratu ini berkelana ke Jakarta, atau apa maksudnya? Mau datang ke Jakarta untuk jadi apa? Ke Jakarta, ya, untuk mencari pekerjaan, tetapi ada satu panggilan untuk mengabdi kepada negara dan bangsa melalui Polisi Negara, di mana waktu itu daftarnya saja, waktu itu sebutannya Hop Biru, yaitu di depan istana. Tetapi, Alhamdulillah, mungkin dengan... Hop Biru di depan istana. Oh, Kapolda itu adanya di Monas, ya? Di Monas dulu. Di depan, ya, ya, betul. Ya, dengan niat yang tulus, mungkin dengan petunjuk yang ikhlas, akhirnya saya diterima menjadi Polisi Negara dididik di Sekolah SPN Karamatjati. SPN? Sekolah Polisi Negara. Kemudian? Kemudian, pada saat selesai pendidikan, melaksanakan tugas SNGIM di Senayan yang baru dibuka. Angkat? Stradion Utama Yang Mega dengan pangkat agen polisi tingkat 2. Stripnya? Stripnya, kalau... Sekarang mungkin di sini, kalau dulu, di sini strip 1. Itu, kalau sekarang nonton film India, ada itu strip 1 polisi. Umur berapa? Umur 19 tahun. Pada saat itu. Ditempatkan di Asian Games? Ditempatkan di Seksi 8, bertugas SNGIM. Di mana Seksi 8? Seksi 8, kalau sekarang... Kalau di Jakarta ini sekarang? Jakarta Selatan, Polres 704. Kemudian? Kemudian, seperti biasa, ditugaskan anggota perintis Seksi 8 dengan diberi peralatan sepeda. Tahun berapa ini Pak Kidman? Tahun A63 dikasih sepeda. Dan masuk di polisi tahun? Tahun 62. Tahun 62 masuk, menjadi... Agen polisi? Agen polisi tingkat... 2. Dapat sepeda? Dapat sepeda, ditugaskan di... Langsung ditugaskan di... Seksi 8. Di Seksi 8. Seksi 8. Kemudian ditugaskan oleh... komandannya... Pada saat itu untuk menjaga daerah Senayan. Menjaga... Menjaga Jalan Iskandarsa. Oh, bukan Stadion Utama? Stadion udah tahun 62. Ini udah nginjek... Naik sepeda nih? Kalau di... Di SNGIM gak naik sepeda. Nah, kalau sudah... Tugas diperintis di Seksi 8 dengan peralatan sepeda ditugaskanlah di Jalan Iskandarsa bersama rekan saya namanya Sutarsok. Jalan Iskandarsa di Polres atau di Seksi Polisi atau apa itu? Jalan Iskandarsa itu kalau sekarang jalan yang menuju Blok M. Menjaga apa? Ditugaskan apa? Ditugaskan di... Gash House. Gash House di mana waktu itu Wisma Iskandarsa itu biasanya ditempati oleh KSA Kepala Staf Angkatan Udara. Kalau pada saat itu kosong diisi oleh tamu dan Kepala Staf Angkatan Udara waktu itu rumahnya pinah ke Wisma Anggasa yang di Jalan Wijaya. Bapak menjaga apa di situ? Menjaga tamu negara yang akan mengikuti menghadiri hari ulang tahun ABRI tanggal 5 Oktober. Kemudian Bapak berjaga di situ? Sendiri? Berdua. Bersama dengan? Dengan agen polisi tingkat 2 Sutarso. Apa yang terjadi? Pada tanggal berapa? Pada tanggal 30 hari kemis malam Jumat. Namanya polisi perintis kan harus berputar keliling radius 200 meter atau 300 meter selalu gantian kontrol. tepat jam menjelang subuh mendengar serentetan tembakan. Ini tanggal 1 Oktober? Sudah masuk tanggal 1 Oktober. Saya permisi sama teman saya so saya akan cek dulu mungkin ada rampok dengan mengendarai sepeda senjata US Carbandnya ditaruh di depan. Sudah bawa senjata jengkel. Kemudian saya berangkat menyelusuri atau tempat serentetan tembakan. Tetapi begitu sampai di tempat kejadian di mana di jalan di jalan ujung jalan Iskandarsah itu ada jalan Sultan Hasanuddin. Kalau ke depan lagi lapangan Mabes Polri. Kalau dulu jawatan kepolisian negara. Sampai di situ tembakan gencar. Ini dekat Sarinah Jaya kalau sekarang Toko Serba ada Sarinah ya. Kalau sekarang depan pintu terminal. Terminal bus Blok M. Korna gencarnya suara tembakan ada apa? Berhenti dari sepeda turun dari sepeda lemparkan senjata angkat tangan. Korna lihat situasinya yang begitu banyak yang begitu tembakan gencar kemudian saya turun dari sepeda saya lemparkan senjata lemparkan senjata kemudian saya angkat tangan dengan todongan todongan senjata dari kiri kanan belakang kemudian saya didorong diseret dilemparkan ke dalam mobil dimana ditaruh di kabin di samping supir di bawah. Apa ya Pak Kipan tadi katakan lagi suasana suasana apa? Suasana suara tembakan gencar terus menerus terus menerus gak berhenti berhenti dan banyak pasukan berapa banyak kira-kira? Ya namanya gurombolan banyak kan gurombolan pasukan itu kan banyak ada 20 30 40 lebih mereka berdiri di jalan ada yang nyerbu salah satu rumah ada yang kiri kanan ada yang muka belakang ya mungkin kurang lebih ada 100 sampai 100 orang lebih naik apa mereka datang? kalau naiknya tidak tahu tapi disitu berjajar mobil-mobil atau kendaraan kendaraan yang untuk dinaikin oleh gerombolan itu setelah itu saya sudah tidak tahu lagi karena sudah langsung ditutup diikat sudah saya berada di dalam kabin mobil di samping supir truk bus yang saya naikin sepintas bus karena saya langsung ditaruh di kabin mobil sudah tidak ingat lagi kemudian mendengar abak-abak fluid kendaraan bergerak bergeraknya saya masih sadar dan masih ingat bahwa itu memasukkan jalan Walter bangun sini sampai ke Santa masih ingat sampai ke Mangpang masih ingat selanjutnya saya matanya Pak di dalam buku Pak Sukitman yang saya lihat di sini agen polisi tingkat 2 Sukitman ada ditulis mengenai bus yang dipakai atau truk yang dipakai yang sebetulnya di stop ini truk dari Artajasa apa itu dimana apa yang terjadi dengan truk dari Artajasa itu kalau truk itu saya ketemunya setelah kejadian oh Pak Pak mengatakan di sini bahwa truk Artajasa itu di stop di daerah situ peruri ya kalau dulu Artajasa itu percetakan uang kebayoran adanya di daerah jalan Brawijaya kalau peruri kan sekarang adanya di jalan Turunoyoyo lain kan dulu peruri dengan percetakan uang biasa dengan uang logam kemudian Walter Munginsidi Walter Munginsidi sudah tidak ingat lagi tahu-tahu suruh kendaraan berhenti turun begitu turun dibuka ikatan saya ikatan tutup mata dengan tangan kemudian saya diseren tapi samar-samar mendengar kata-kata Yanni Wisdipateni Yanni Yanni Wisdipateni Yanni General Yanni Wisdipateni hati yang telah dibunuh telah dibunuh mungkin jadi saya hanya Yanni kan kalau tidak salah dalam hati itu kan kepala staf angkatan darat kemudian saya dimasukkan ke dalam tenda cuma tarih ini orang strip 1 aja ya agen polisi tingkat 2 malah yang memeriksa saya dari gerombolan pasukan tersebut menanyakan ini apa saya bilang ini Jakarta Raya dan sekitarnya kalau Jakarta Polisi Jakarta di sini Jakarta dan sekitarnya begitu masuk ke dalam tenda ya remang-remang karena sudah mulai pagi saya melihat orang-orang yang didudukan di bangku-bangku tetapi dengan terikat tangan ke belakang dan matanya ditutup ada juga yang dibawa ada yang pakai baju kimono ada yang berdara tapi karena saya buru-buru dibawa lagi di tawan di depan rumah karena waktu itu yang menangkap saya itu melapor kepada seseorang bahwa pengawal jenderal penjahitan ditawan sebentar ingin saya tanyakan sebentar tadi Bapak mengatakan di jalan Bapak berada di rumahnya Pak Panjaitan tembakan-tembakan itu di rumahnya Pak Panjaitan waktu itu saya tidak tahu rumah penjahitan rumah jenderal penjahitan tidak tahu waktu Bapak Pak Hidman ditangkap itu ditodong dengan senjata Pak Hidman tidak tahu ada masalah apa rumah siapa Pak Hidman tidak tahu sampai di satu tempat di satu tempat yang membawa saya menawan saya lapor pengawal jenderal penjahitan ditawan siapa itu penjenderal penjahitan tidak tahu dibawa ditaruh di depan rumah di teras rumah itu ada bangku-bangku sekolah dan papan bor tidak lama kemudian sudah terang melihat kerumunan-kerumunan yang menamakan dirinya sukarelawan dan sukarelawati tetapi orang itu adalah pemuda rakyat dan gerwani dengan kelekapan senjatanya saja sudah melebihi dari abri ada yang pakai aku ada yang pakai get me karena saya duduk-duduk itu pakai senjatanya get me padahal itu dia bukan tentara adalah sukarelawan sukarelawati kemudian saya ingin menanyakan sebentar saya ingin menanyakan pada waktu Pak Hidman sampai di tempat tersebut langsung tutup mata dibuka tangan dilepas kemudian Pak Hidman disuruh apa masuk tenda suruh duduk saja di dalam tenda itu tidak hanya melapor sebentar Pak Hidman yang melapor kepada siapa dia yang yang nangkep kemudian mengatakan ini adalah ajudannya dari penjaga penjaga dari Bapak Penjaitan setelah ditawan di ruang di depan rumah yang gak jaga saya ini adalah gerombolan gerombolan pasukan dari Tidak Pak Pak Hidman keluar keluar ditawan di depan rumah tapi dijaga yang jaga itu disuruh duduk atau berdiri duduk yang jaga yang ngelilingin saya dari Cakra Birawa kemudian melihat salah satu tempat kerumunan yang dikelilingin oleh Sukarelawan Sukarelawati dengan teriakan ganjang kabir ganjang kabir satu persatu dimasukkan kabir apa artinya kabir itu kalau tidak salah sekarang ya yang sudah tahu kalau dulu kan gak begitu tahu itu kata-kata dari kapitalis birokrat setelah yang itu dimasuk-masukin kemudian disusul oleh serhentetan tembakan oleh seseorang orang ini masih hidup orang-orang ini yang dimasukkan yang dimasukin duluan juga disusul ditembak juga dari atas kemudian yang masih hidup itu dibawa ke depan rumah yang di terasnya ada bangku sekolah didudukan kemudian ditutup tutup matanya dibuka ikatan tangannya juga dibuka tetapi dengan todongan-todongan senjata dia disuruh mendatangnya sesuatu tapi kayaknya berontak karena terlihat antara jaraknya kira-kira bangsa 15 meteran berontak kemudian dengan emosinya yang nodong-nodong itu kemudian diperintahkan tutup lagi mata ikatan tangannya diikat kembali kemudian disuruh berdiri didorong diseren ditendang didorong pakai popor senjata kemudian diseren dimasukin kemudian disambut lagi orang teriakan dendanya kabir dimasukkan lagi kepalanya lebih dulu baru disusul oleh seretetan tembakan jadi waktu dimasukkan ke dalam lubang itu belum mati belum mati semuanya yang berbintang 2 dulu satu orang satu orang dulu pada saat disusul oleh seretetan tembakan hati hati saya kan sudah tidak tahan waktu itu mungkin giliran saya kemudian kalau dihabis nebak selalu ngeliwatin ngeliwatin saya ditahuan orang yang nebaknya itu sepintas kelihatan dia berbit setrip empat disini tidak lama lagi dia dipanggil lagi dorong lagi seret lagi masukin lagi beberapa kali saya satu aja saya hanya mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala waktu itu sudah 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 gak bisa baru buat apa siap orang orang-orang itu kalau setelahnya 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 tahu bahwa saya menerangkan orang yang berbintang 2 itu namanya Mayor General Esparman itu juga setelah saya lolos melaporkan kita break sebentar Pemirsa masih bersama dengan agen polisi tingkat 2 Sukitman yang pada akhirnya mencapai pangkat ajun komisar sebesar polisi Anda masih bersama dengan Quick Channel kita akan kembali bersama Anda sesudah pesan-pesan berikut ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Pak Sukitman, sesuatu yang emosional. Sekarang sebetulnya kita terbaksa jedah sebentar karena saya melihat Pak Kisman ternyata sangat satu pengalaman yang mungkin susah sekali dan tidak bisa dilupakan. Bukannya susah apapun tidak bisa dilupakan. Kita berbicara sebetulnya mengenai masalah G30S dan pembunuhan daripada jenderal-jenderal yaitu antara lain adalah jenderal Ahmad Yani, jenderal D. Panjaitan, jenderal Haryano, Suparman, Sutoyo, kita juga ada Tendian, dan kita juga ada beberapa lagi ya, Suprapto kalau tidak salah. Pak Kisman tadi mengatakan bahwa mereka yang masih duduk itu ada beberapa orang, empat atau lima orang. Siapa yang duduk pada saat itu? Siapa yang sudah masuk di dalam lubang tersebut dan siapa yang belum masuk di dalam lubang tersebut? Mungkin waktu itu saya tidak tahu ya, tapi setelahnya. Setelahnya baru tahu yang denger Riani Uyis Dipateni, Pak Panjaitan, denger ditembakin rumahnya waktu saya ketangga, kemudian Pak M.T. Haryano, mungkin itu lebih dulu. Pak Panjaitan meninggal di rumahnya? Jadi pada waktu Pak Kisman itu dibawa ke tempat tersebut, itu bersama-sama dengan jenazah Pak Panjaitan? Beliau naik truk Artayasa itu. Oh. Truk Artayasa. Pak Kisman naik bus? Naik bus di bawah. Jadi satu rombongan? Satu rombongan ke sana. Hanya waktu itu tidak tahu bahwa itu. Siapa itu jenderal itu siapa ya? Ya Pak Kisman juga masih polisi tingkat dua, paling bawah, masih naik sepeda lagi ya. Baik, kemudian beliau-beliau itu sudah dimasukkan, pada waktu Pak Kisman sampai di situ, sudah dimasukkan ke dalam lubang, kita sebutkan aja, lubang buaya ya itu namanya. Sumur lubang buaya. Sumur, di dalam sumur itu. Belum, masih ada di tenda. Tapi Pak Panjaitan sudah meninggal kan? Sudah. Hanya yang lima orang atau empat orang yang lain belum? Belum. Dia juga di dalam tenda tadinya. Siapa? Itu yang colentang penudara. Oh yang jenazah itu semua di dalam tenda. Di dalam tenda tadinya. Bersama dengan empat orang yang lain. Yang diikat-ikat. Jadi ada Pak Yani, MT Haryono, dan Pak Panjaitan yang sudah meninggal di dalam tenda. Itu dimasukkan lebih dulu. Itu. Lebih dulu. Kemudian yang masih hidup, kayak tadi itu, satu persatu dibawa ke depan rumah, yang ada bangku-bangku sekolah, karena rumah itu ada terasnya, untuk sekolah juga, di sana sekolah orang kampung sana, ada papan bor segala. Itu satu persatu terus berlanjut. Apa yang dilakukan dia, apa yang dikerjakan oleh dia, saya lihat dengan mata kepala sendiri. Karena waktu itu ada petunjuknya, bahwa saya harus melihat ke arah situ. Kemudian karena selalu disusul oleh serentetan tembakan, perhatian saya langsung tertuju ke situ. Yang jaga saya, waktu itu dari anggota-anggota cakra ini, hanya mengatakan begini, kamu tidak usah takut-takut. Kita pengawal dan pengaman presiden. Beli kaosin penglet pun sudah tidak bisa, beli kaosin penglet pun sudah tidak bisa. Tapi orang-orang ini, jenderal-jenderal ini, yang menamakan dirinya Dewan Jenderal, jam dindingnya aja dari emas. Karena kata-kata dari yang jaga saya dari cakra ini, nggak begitu saya mengerti, nggak begitu konsen gitu ya. Orang suka bumi. Ya, jadi saya hanya manggut-manggut aja. Karena ya mau tidak mau nanti, paling tidak saya dapat giliran juga kan begitu jadi. Udah siap menunggu giliran juga? Atau berpikir bahwa akan terjadi ya? Ya, minimal kalau terus-terusan satu persatu dimasukin, ya mungkin saya kapan gilirannya kan. Nah, waktu itu, Pit, saya dalam keadaan ngeri, dalam keadaan takut, dalam keadaan ingat, saya udah nggak punya bapak. Bahwa mungkin saya disilet pun sudah tidak ada darahnya waktu itu. Tapi dengan ketenangan saya waktu itu, dipanggil saya oleh komandan penculik, komandan gerombolan tersebut, menanyakan senjata saya di mana. Saya bilang, waktu di kebayoran itu diambil. Entah kemana, saya tidak tahu. Tapi sorenya, hari Jumat itu, saya berada di mana, nggak tahu, dikembalikan senjata saya, udah patah. Kokopnya, kayunya. Baik, tapi sebelum kita ke situ, Pak Hitman. Pak Hitman sekarang berada di tempat kejadian itu. Pak Hitman melihat bahwa ada orang-orang yang dimasukkan ke dalam sumur. Dari yang sudah berdarah, kemudian yang belum berdarah itu masih hidup waktu dimasukkan. Masuk hidup, dimasukkan, tapi ditutup, diikut, didorong, ditendong, dipopor, langsung dimasukkan kepalanya lebih dulu, teriakan ganyang kabir, ganyang kabir, susul serentetan tembakan. Itu kalau yang sudah nembak itu, yang selalu menghantui itu selalu liwat depan rumah, depan saya ditawan. Mereka ditembak ke dalam sumur. Itu kalau sudah nembak, kembalinya itu si anggota, oknum anggota itu selalu ngeliwatin di depan saya. Itu yang dimasukkan adalah S. Farman, Jenderal S. Farman, Jenderal Sutoyo, kemudian PRT Dian, dan juga Jenderal Supranto. TPRT Dian yang terakhir. Pada saat itu juga Pak Kidman masih juga belum tahu itu mereka siapa? Apa yang terjadi sesudah itu? Ditutup, sumur tutup oleh pasukan yang disebut Sukarelawan-Sukarelawatin, wangkutin sampah dari, kan di sana kan kayak hutan. Kemudian setelah rata, ditutup, kemudian saya diajak naik mobil oleh Letnan 1 Dul Arif dari Cakra Birawa. Dul Arif, Dul Arif. Sebelumnya, setelah ditutup rata, komandan sasaran kumpul, kalau sekarang kalau tempat upacara itu dulu tempat tenda-tendak, komandan sasaran kumpul, dikasih, terdatang komandannya, yaitu yang namanya Letkol Untung, karena saya dengar dari yang jaga, itu Letnan Kolonel Untung. Tidak sama dia berangkat, entah kemana, sejam atau sejam dua jam, diseterah radio transistor ada yang punya. Bahwa gerakan G30S, sukses, yang mendukung dalam gerakan G30S, prajurit atau ABRI akan dinaikkan pangkat satu tingkat, yang aktif dalam gerakan tersebut akan dinaikkan pangkatnya dua tingkat. Maka pasukan yang ada di sana bersalam-salaman sambil teriakan sukses-sukses-sukses. Kemudian Pak Kitman diapakan? Setelah itu, setelah senjata saya kembalikan, saya diajak. Naik jeep, jeepnya Untung, jeepnya Letkol Untung, tapi supirnya namanya Koperal Iskat. Berangkat, tapi diikutin oleh truk-truk dengan penuh pasukan, menuju ke daerah Halim Perdana Kusuma. Masuk ke daerah Halim, kemudian di pos penjagaan disetop oleh, ya kalau disininya banyak bunganya pati lah. Tentang pembicaraan yang tidak tahu karena saya di dalam jeep, kemudian jeep ini dengan pasukan-pasukan berangkat, kalau tidak masuk ke yang ada sekarang, kalau tidak salah ada lepangan golap, masuk terus ke belakang, akhirnya kelihatan mendekati daerah Kalimalan. Pasukan di drop ke daerah luar, ke daerah Gedong Penas, kemudian kembali lagi di lapangan, kemudian truk-truknya dijejarkan, pasukannya disebar, saya tinggal berdua Koperal Iskat disitu. Malam Sabtu, sudah malam nih, hari Jumat malam, Koperal Iskat ini ngajak saya, saya tanya kemana, ke Lubang Buaya, jadi malam Sabtu baru tahu, tempat tadi seharian itu namanya Lubang Buaya. Keluar naik jeep, cililitan, keramat jati, baru saya sadar, oh ini keramat jati tempat pendidikan saya agen polisi. Terus pasar hek, belok kiri, masuk, ada belok kanan, sawah, kebon karet, terus ngambil nasi di Posko. Yang tadi pagi, tempat saya ditawar. Naikin nasi, kembali lagi liwat. Halim, kembali lagi ke sana, bagi-bagi nasi, sampai ke Gedong Penas, balik lagi ke lapangan, dimana disitu malam Sabtu itu saya tertidur. Hari Sabtu pagi, pasukan yang tadinya pakai jaket coklat, pakai coklat-coklat, sudah berubah menjadi pakaian loreng-loreng. Tapi kelihatannya sibuk. Sibuk, ada yang lari ke sana, ada yang ke sana kemari. Sampai jam 1, jam 2. Pak Iban masih pakai seragam polisi? Masih. Karena liat sibuk semua ini pasukan ke sana kemari, saya ditinggal masuklah ke kolong truk. Karena panas, masuk ke kolong truk. Hari Sabtu pagi. Hari Sabtu siang. Siang. Udah siang, udah mau. Kira-kira jam 2, di kolong truk, tidur-tidur, tapi nggak buka mata. Tapi denger suara tembakan. Suara tembakan kayak yang percis yang di kebayoran. Rame gitu, tembakan gencar. Tapi nggak mau buka mata. Tiduran aja di kolong truk. Sadar-sadar dibangunkan oleh Cakra Birawa, 4 angkatan yang sudah pakai pita putih. Sadar saya begitu bangun melihat tentara yang pakai pita putih. Wah ini mungkin dari Palang Merah Indonesia. Nggak bakalan, karena ada pelajaran dulu di polisi. Kalau sudah Palang Merah datang, keadaan perang juga. Nggak bakalan dibunuh tawanan itu. Nah disitulah prinsip saya nggak bakalan dibunuh. Karena disitu dia sudah pakai pita putih, Palang Merah. Ternyata, waktu itu Cakra Birawa dari 4 angkatan yang diikutin oleh pasukan yang lain. Yang pertama, yang meriksa saya, Mayor, dari Polisi Mayor Jiman, Kapten. Kalau dari tentara, Mayor Eko. Kemudian dari Angkatan Udara sama Laut, saya tidak begitu kenal. Karena masih bintara-bintara. Tetapi dari Cakra Birawa yang sudah pakai pita putih. Pada saat membangunkan saya, saya bilang. Saya polisi. Waktu gerbagan di Kebayoran, saya dibawa. Kemana? Ke lubang buaya. Tahu jenderal-jenderal dibunuh? Nggak tahu, hanya ada kabir-kabir dimasukin dalam sumur. Nah, oleh beliau ini dikasih pita putih, dibawa. Pak Ipan dibawa? Dibawa. Kemana? Ke Markas Cakra Birawa. Di mana? Markas Cakra Birawa, kalau sekarang jadi binagraha. Itu malam-malam minggu, saya diperiksa oleh letnan kolonel namanya Ali Abram. Ali Abram, Ali Ibram apa Ali Abram, yang penting meriksa saya itu, letnan kolonel. Dari Cakra Birawa. Sampai dia menerangkan, kamu orang Indonesia diculik Belanda. Sekarang kembali ke Indonesia, terangkan apa yang kamu lihat dan kamu alami di sini. Mengapa? Ya, saya kan bingung juga. Di sana yang nangkep saya ngasih makan. Ini yang nangkep saya juga ngasih makan. Jadi, sampai dijelaskan begini. Waktu itu keadaan bingung sayangnya. Sampai dia menjelaskan begitu. Pak Ipan jelaskan semuanya? Jelaskan apa yang dilihat, yang dialami. Pada saat saya menerangkan orang yang berbintang dua, dia gebrak meja. Itu bapak saya, Mayor Jenderal Esparman. Jadi, malam minggu itulah baru tahu. Yang dimasukin ke dalam sumur itu adalah Jenderal-Jenderal termasuk Pak Tendian, ajudannya Pak Jenderal Nasution. Saya tidak mengerti. Karena Pak Hitman mengatakan dari lubang buaya, Pak Hitman dibawa ke Markas Cakra Birawa. Dari Halim. Dibawa ke Markas, itu hari Sabtu ya? Hari Sabtu. Pak Hitman belum dilepas oleh gerombolan-gerombolan ini? Kabur, gerombolan itu kabur. Ditinggalin saya sendiri di kolong truk. Oh, ini yang tadi Pak, Pak Hitman tidak jelaskan. Pak Hitman ditinggal sendiri di kolong truk itu? Tinggal sendiri di kolong truk. Terus sendiri pergi? Naik apa? Saya di kolong truk. Pasukan yang saya ikutin yang dari mulai malam sampai pagi sampai siang, karena didengar tembakan, oh itu Halim diserbu, diserang oleh RPKD atau saja dengan Siliwangi, ini pasukan yang saya ikutin ini saking ketakutannya kabur semua. Jadi yang diserang itu Halim, bukan lubang buaya di Halim ini ya. Kemudian Pak Hitman dibawa ke binagraha oleh siapa? Oleh Cakra, empat angkatan yang mencari jejak pasukan. Cakra Birawa juga? Jadi Cakra Birawa. Cakra Birawa yang sudah pakai pita putih, yang murni. Oh, jadi Cakra Birawa ini ada dua. Ada dua, yang menculik, yang membunuh. Ada juga Cakra Birawa yang mencari jejak pasukan yang terlibat gerakan G30. Jadi Cakra Birawa ini ada dua. Bukan tidak berarti bahwa semua Cakra Birawa ini terlibat. Ada yang terlibat, ada yang tidak terlibat. Yang tidak terlibat membawa Pak Hitman ke binagraha. Markas Cakra Birawa. Yaitu Mayor Eko, Kapten Jiman, Polisi. Ada Laut, ada Udara. Baik. Sampai di binagraha? Sampai di Markas Cakra. Cakra? Di Pereksa. Di Pereksa. Pada saat saya menerangkan orang yang berbintang dua, Laitkol Ali Ibrahim itu bergebrang meja bahwa itu Mayor Jenderal S. Parma. Satu persatu kedengaran, oh si Anu, si Anu, si Anu. Tapi sebelum saya menerangkan orang yang berbintang dua, tadinya juga saya nggak tahu bahwa itu Jenderal-Jenderal, putra-putra bangsa yang terbaik sebagai seorang Jenderal yang waktu itu ya berkedudukan tinggi di Angkatan Darat. Kemudian Pak Hitman sesudah interview itu atau wawancara itu atau diperiksa itu, Pak Hitman malam minggu, terus Pak Hitman kemana? Tidur di situ, Pak. Di Markas Cakra Birawa. Pagi-pagi, hari minggu, dijemput, dipinjam mengatanya, dipinjam, agen polisi Sukitman diambil untuk dihadapkan kepada Pangdam Limajaya. Pada saat itu adalah? Mayor Jenderal Umar Wira di Kusuma. Dibawa menghadap ke Mayor Jenderal Umar Wira di Kusuma. Yang sempat sampai menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Kemudian? Setelah beliau membaca laporan yang tadi malam dibikin, dibuat, dia percaya. Saya percaya kepada kamu, karena kamu sudah jadi Amri waktu itu kan, sudah jadi Akri kan, Angkatan Kepolisian Republik Indonesia sudah dirubah. Saya percaya penuh pada kamu. Kemudian saya ditunjuk, dibawa mengikuti Mayor Subardi. Subardi itu hajudannya Jenderal Ahmad Jani. Dari Markas Kodam Jaya, dari tempat Pak Umar Wira di Kusuma, saya dibawa menuju Jalan Lembang. Diketemukan dulu dengan ibu-ibunya keluarganya, bahwa ini akan menunjukkan, polisi ini akan menunjukkan di mana bapak-bapak yang dimasukkan dalam sumur. Jalan Lembang itu ibu siapa? Rumah, rumah. Pak Yanni yang waktu itu. Ibu Yanni. Yang waktu itu darahnya juga masih banyak. Darahnya Pak Yanni. Dari situ dibawa ke Jalan Saharjo. Waktu itu Jalan Saharjo, kalau sekarang sudah jadi... Tebet. Sekarang sudah jadi gedung Balai Sudirman. Dari situ langsung dibawa ke Cijantung. Turun dari mobil, dihadapkan kepada Kolonel Sarwai di Bewobowo, Komandan RPKAD. Laporan yang tadi malam, yang dibuat sudah ada di beliau. Hanya saya tinggal ke Papanbor untuk menggambar, ini pasar hek, ini ini sampai ke lokasi. Maka dengan pasukan dari anggota beliau, waktu itu Kapten Urip, Mayor C.S. Santoso, dan lain sebagainya, bergeraklah dari markas RPKAD sampai pasar hek, naik mobil, dari pasar hek, jalan kaki. Disitulah saya baru mendengar dengan pasukan RPKAD, mengatakan berbanjar, sebar-lebar, dan lain sebagainya. Itu suatu pengalaman juga. Senjata saya ditinggal, karena memang senjatanya sudah batas di markas Cakra. Setelah masuk daerah Lubang Buaya, liwat sawah, kalau sekarang ke tempat upacara, itu jalan baru. Kalau yang lama, liwat lagi sawah, terus baru saya menunjukkan antara rumah dengan rumah, di mana saya ditawan, di sampingnya ada sumur, saya tunjukkan. Tidak ada orang lain yang mengetahui lubang sumur itu ada di mana, kecuali Pakitman? Padahal di situ banyak pasukan. Pasukan di sana banyak, tapi dengan abak-abak dari Kapten Urip, waktu itu Kapten Urip dari RPKAD, yang ada di lokasi keluar, kalau tidak saya hancur lemburkan, kata beliau ini. Moka keluarlah beberapa... Pasukan dari mana? Waktu itu kalau nggak salah dari, yang alasannya sih menjaga bekas latihan sukarelawan-sukarelawati dari PGT. Baru kita masuk, RPKAD satu persatu, pohon karet segala udah dijaga, baru saya nunjukkan sumur, tempat, sebab nggak ketahuan kan udah buangan, udah jadi buangan sampah gitu. Itu sih sumur itu ditutup-tutupin, jadi buangan sampah, kalau kita habis makan sama sayur kacang, ya dibuang di situ jadi nggak ketahuan. Maka dicongkel oleh anggota RPKAD, pakai sanggur, ketahuan lah tanda-tanda yang dipakai oleh dia, yang malem-malem, di sini merah putih, apa merah putih di sini, selayar-selayar, kode daripada sukarelawan-sukarelawan. Baik, jadi sebetulnya Pak Kitman ini merupakan saksi hidup, yang betul-betul mengetahui apa yang terjadi di lubang buaya, satu-satunya atau masih ada orang lain? Mungkin masih ada, tapi karena waktu itu kan, yang tahu mungkin nggak boleh, ngomong oleh, apa waktu itu ada yang disebut GTM, apa gerakan tutup mulut lah, apa waktu itu. Tapi setelah dia angkat, setelah ditunjukkan, malam Senin itu kayak tadi malam, itu kurang lebih yang gali, orang kampung sana. Kemudian, itu malam juga, saya diambil alih oleh Pak Kolonel Sarwa Edi, karena sudah ketahuan tandanya, oleh Pak Kolonel Sarwa Edi, saya dibawa lagi, menghadap Panglima Kostradot, itu menghadap Mayor Jenderal Suharto. Menghadap ke Panglima Kostradot? Kostradot, Pak Sarwa Edi, bersama saya. Menghadap ke Pak Panglima Kostradot, yaitu Jenderal Suharto pada saat itu. Tapi tanda saya sudah dicopot di sini, karena agen polisinya, untuk keamanan, untuk security mungkin oleh beliau. Jadi sipil ya? Jadi sipil. Baik. Kita akan jedah sebentar. Pemirsa, satu cerita yang cukup menarik, dari Polisi Tingkat 2 Sukitman, Anda masih bersama dengan Quick Channel, masih bersama dengan Program Impact, bersama saya, Peter Gonta. Kita akan kembali bersama Anda, sesudah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pada saat tahun 80, saya sudah diberi hada motor ya, sudah tugas dengan Pakat Sarsan Mayor, tanggal 6 bulan 10 tahun 80, saya melihat Gemah Pancasila di TPRI, di mana waktu itu Bapak Sarwa Edi diwawancarai TV oleh Ibu Mari Hati, kalau tidak salah. Karena waktu itu timbul banyak yang mengaku-ngaku, menunjukkan sumur, menemukan sumur lubang bayar, dan lain sebagainya. saya sebagai orang kecil di polisi kan tidak mungkin, saya sudah berjasa buat negara dan masa ada andir sedikit, masa iya saya tidak dikasih sekolah atau pangkat, kalau waktu itu mengerti, kalau tidak kan saya diketawahi. Tapi waktu itu yang berbicara ini, Jenderal Purnawirawan, sahwanya diwawancarai. Beliau mengatakan, bukan saya berikut pasukan saya, yang menunjukkan, tapi ada seorang polisi, namanya Sukitman, tugasnya di mana? Saya tidak tahu. tanggal 6 bulan 10 tahun 80 jam 19.30. Begetar hati saya, bersyukur sama Yang Maha Kuasa. Masih ada yang mengingatkan. Saya bersama istri, dulu masih bujangan sama anak saya. Mudah-mudahan Bapak bisa ketemu dengan Pak Sarwadi. Hanya satu saja saya waktu itu, mau mengucapkan terima kasih sama beliau. Saya coba menghubungi, ternyata beliau kantornya waktu itu di Jalan Pejambon, sebagai dirjen DEPLU. Tapi dengan niat yang ikhlas, saya datang, kata sekretarisnya, 2-3 hari lagi, tunggu daftar aja nama. Setelah daftar, beliau menerima. Sehingga saya merasa haru kepada beliau. Di mana beliau seorang general, yang selalu mendahulukan kepentingan orang banyak, daripada kepentingan diri sendiri. Mau beliau menerima saya. Saya satu, atas nama pribadi Sukitman, dengan istri dan anak-anak, mengejawabkan banyak terima kasih. Bapak telah mengangkat nama saya waktu itu, yang ya kalau saya ngaku-ngaku berjasa akan malu. Tetapi kalau beliau yang ngomong, mungkin ada reaksi dari yang lain. Kalau tidak seharusnya di dalam buku ini, Pak Kitman, ditulis di sini, di harian Kompas, tanggal 5 November 1978. Di sini dikatakan, yaitu, kalau ada orang yang patut diberi penghargaan pemerintah, dalam rangka menemukan kembali jenazah para pahlawan revolusi, menurut Sarwa Edi, orang itu adalah agen polisi Sukitman. Bukunya, mungkin ini dapat dilihat, satu buku, yang dikatakan, yang dikeluarkan oleh, Dispen ya, Dispen, atau Dinas Penerangan Polri, di mana dikatakan di sini adalah, agen polisi tingkat 2, Sukitman. Nah, tapi, pada akhirnya, disekolahkan. Di Sukabumi. Akhirnya, dari seorang yang hanya sekolah dasar, bisa mencapai, dua melati. Amin. Satu kebanggan. Syukur, kepada yang, di atas Allah SWT. Haji Sukitman. Haji Sukitman. Terut. Saya, bersyukur, Alhamdulillah, kepada, yang masih diberikan, nikmat panjang umur, ketemu, Fit lagi. Sebagai, ya, sahabat, sebagai, ya, pembimbing-pembimbing-bimbing, saya nih, kebanyak orang dari kebayoran, dari mana, mengenal. Dari menteng. Dari menteng. Beda itu kebayoran sama menteng, Pak Hitman. Kebayoran, tanah abang, menteng beda. Menteng itu paling top dulu ya. Iya, berkatanya, kemampuan silaturahmi. Marah itu yang tinggal di kebayoran sama, di daerah tanah abang itu. Baik. Tapi, saya ingin menanyakan, Pak Hitman, G30S, satu bahaya laten? Bahaya laten. Mengapa? Karena kalau timbul kembali, berkibar lega kembali, yang namanya, aliran komunis, idologi komunis, ini lebih berbahaya lagi. Apalah komunisme itu berbahaya? Berbahaya karena, ya, karena yang mananya komunis kan, bahaya laten, jadi harus diwaspadai oleh regenerasi yang akan datang ini. Bahaya dalam arti kata? Dalam arti bahaya, karena kan selalu, membuat keruh suasana, di negara Indonesia ini. apa pesan seorang Sukitman yang melihat dengan mata kepala sendiri apa yang telah terjadi? Apa pesan seorang Sukitman kemas ada kepada generasi kita sekarang? Kita juga sebetulnya melihat ada satu TAP MPR ya, nomor, kalau nggak salah nomor 25, tahun 1966, ya, tentang larangan ajaran komunis di Indonesia. Apa itu sesuatu yang salah? Itu TAP MPR itu, bahkan sekarang, ada upaya untuk mencabut TAP MPR itu. Apa, kira-kira sebagai seorang, yang sekarang, anggota masyarakat kecil ya, masyarakat biasa ya, masyarakat biasa? Apa yang Pak Kipman pikirkan? Saya hanya, satu aja pesan kepada regenerasi, yang akan datang, regenerasi muda. Jangan sampai terulang yang ketiga kalinya, saja yang dikendalikan oleh Partai Komunis, yang pertama kan Madiun, 48, yang kedua ya tahun 65, yang saya alami sendiri. Jangan sampai ada, kejadian atau peristiwa, yang ketiga kalinya, yang masalahnya, ditimbulkan oleh, ya itu tadi. Apakah masih mungkin keadaan seperti itu terjadi? Apakah kita tidak berlebih-lebihan, takut terhadap hal ini? Mungkin keadaan sekarang sudah berubah? Kalau lihat, ke depan dengan dicabut cetab MPR 25, itu kayaknya, berarti dibolehkan lagi orang mempelajari aliran komunis. Tapi di sisi yang lain kan, ada gejolak, timbul, seperti sekarang. Saya hanya orang kampung, pernah membaca salah satu koran, namanya Republika, di situ ada sekelompok orang, apa perlu kita, perlu kita, membentuk Dewan Repulusi lagi. Kan itu, kalau dibaca lagi, berarti kita kembali kepada tahun 65. Ya kalau bisa, kita waspadai, jangan sampai ajaran-ajaran itu, menyentuh lagi ke arus bawah. Tapi soal yang sudah, yang sudah antara, yang disakiti, dan yang tidak disakiti, dengan adanya silaturahmi, toh kalau kita perpanjang juga kan, timbulnya itu-itu aja. Ada banyak orang yang mengatakan, ah, cerita sumur lubang buaya itu, cuma hisapan jempol dan sebagainya. Bahwa itu, cerita-cerita yang cuma dibikin-bikin oleh Sukitman. Bahwa itu cuma dibuat-buat saja oleh, bagaimana tanggapan seorang Sukitman, kalau mendengar ada orang yang mengatakan itu. Saya sendiri di sini hanya bertanya, karena saya juga sendiri tidak mempunyai bukti, apa input terjadi atau tidak. Kita melihat ada foto, kita melihat ada film, kita melihat ada kejadian-kejadian itu. Tapi kan banyak orang tidak melihat sendiri. Pak Sukitman melihat sendiri. Kalau Pak Sukitman mendengar orang berbicara demikian, apa yang dirasakan? Oh, saya rasakan sedih. Ini orang berarti tidak mengetahui sejarah. Sejarah ini tidak boleh dilupakan. Makanya saya mohon ke para dinas pendidikan, kek, guru, dari mulai TK kalau perlu, SD, supaya tahu saja, bukan tahu saja, harus mengetahui kebenaran, kejadian yang terjadi 39 tahun yang lalu. Kenapa, Pit? Filmnya sekarang sudah tidak boleh. Anak-anak sekolah yang namanya wisata juang ke salah satu tempat sejarah, kayaknya sudah tidak ada yang dukung. Tapi kalau dimasyarakatkan dari mulai awal, dari mulai habis kejadian, anak-anak sekolah itu tahu bahwa benar pernah terjadi kekejian dan kekejaman di sumur lubang buaya ini yang jadi korbannya, putra-putra bangsa terbaik, seorang para jeneral di Angkatan Darat, saya rasa tidak ada pemutar balikan itu ini. Ini kan yang ngomong kayaknya, yang sekolahnya di mana, dia ngomong sampai sini, lahirnya tahun 1966, ngomongnya tidak benar, diangkat dari sumur katanya mulus. Yang tiga hari, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin diangkat empat hari, tiga malam, di dalam sumur, ditutupin sampah, ditutupin lagi sama orang-orang tujuh. Kemudian yang ngangkatnya, saya coba tanya kemarin, namanya Kapten Winanto, waktu itu sekarang udah Mayor Jeneral Punawirawan, marinir dari IPAM. Pak, Bapak, ya waktu turun ngangkat itu, jenazah di dalam sumur, berapa yang bawa Bapak ini di punggung? Kan yang namanya, apa namanya? Apa? Yang untuk gas itu ini, itu kan bangsa 50 kiloan, 60 kiloan, sampai 100 kilo berikut orangnya. Orang sudah tujuh numpuk ke bawah, ditindih lagi, diangkat satu-satu kakinya. Masa ia mulus? Kan itu yang saya tidak terima sampai sekarang. Mungkin dari rumah juga dia diinjok, dipukulin dan lain sebagainya, sampai ke tempat. Mungkin sampai sana juga di dalam tenda juga, dia dihajar lagi sebelum dimasukin dalam sumur. Kok kalau diangkat dari sumur masih mulus? Itu saya tidak terima. Mudah-mudahan aja orang tersebut yang mengatakannya mulus itu, ya kita serahkan aja kepada yang di atas. Bagi saya, kalau sampai ada yang mengatakan begitu, saya orang Islam, saya punya akidah. Kalaupun dia mengatakan begitu, ya berarti tidak jujur. saya dengan kejujuran dan keislahan di depan PIR, saya ngomong dari hati nurani, dari saya bicara, bukan saya pun nawirawan, Ajun Komisaris Besar Polisi, tapi saya bicara di mana saya berpangkat agen polisi tingkat 2 tahun 65. Pak Hitman, sangat menarik. Pak Hitman sudah pensiun, sekarang cucu? 6 cucu. Sudah kaya ya? Alhamdulillah. Sudah haji lagi. Sudah. Saya lihat, satu kehidupan, atau satu sejarah, atau satu pengalaman yang tidak banyak orang lain bisa menceritakan hal yang sama. Sekarang tinggal di kembali ke Sukabumi? Tidak, saya tinggal di Depok, di Mertua Indah. Masih ada Mertua Masih Hidup? Masih, Komandan Peltun dulu kan, Brigadir, kenal. Pak Salam, Brigadir Polisi. Brigadir Polisi, Pak Salam. Pensiun cukup? Alhamdulillah. Perlu dinaikkan ya, pensiun-pensiun dari Purnawirawan. Kalau pemerintahan yang baru ini, kalau ada anggarannya. Kalau kita semua bayar pajak, kita semua bisa menaikkan pensiunan daripada Purnawirawan. Pak Hitman. Terima kasih atas kedatangannya. Selamat, dan semoga kita dapat berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya. Terima kasih, Pete. Salam kembali buat keluarga. Terima kasih. Mikianlah, pemirsa pertemuan kita yang cukup unik bersama dengan agen polisi tingkat 2 mengakhiri karirnya sebagai Letnan Kolonel atau Ajun Komisaris Besar Polisi. Semoga cerita, semoga pengalaman dari agen polisi tingkat 2 Sukit Manine menjadi bahan masukan bagi kita semua. Dari saya, Peter Gonta, program.